Hai guys Selamat datang kembali di channel kami Selamat datang di keluarga Jadi video hari ini ditunggu banget Sama kalian semua Bahkan ini udah kita tungguin juga Dari awal kita proses semuanya Dari awal kita udah tunggu banget Kapan kita bisa nge-publish video ini dan akhirnya hari ini Prosesnya sangat lama 7 minggu lewat dikit Prosesnya hampir 2 bulan Dan memang kita melewati banyak drama deh Cuman ya akhirnya Udah selesai dan kita bisa Dengan lega kita bernafas Kita bisa nunjukin ke kalian juga empty house tour Thank you banget buat kalian semua yang udah Ngesupport journey ini dari awal banget Kita kasih tau kalian kita pindah Kalian tuh sweet banget dikomen Selalu ngedoain kita dapet rumah yang pas dan akhirnya kita dapetin Ya maksudnya kita udah Lewatin beberapa rumah Dan ini yang paling the best yang paling kita Srek juga di lokasi yang kita mau Cuman ya intinya kita pindah ke area Area yang jauh lebih bagus School districtnya juga lebih bagus Emang area yang kita pengenin sebenernya dari dulu Kita gak tau kita bisa beli Dan ini semua bener-bener Pertolongan Tuhan kayak bukan kita at all Ini bener-bener semuanya God's favor gitu loh guys Kita cuman pengen kalian tau kalo ini tuh Bukan karena kita Kita tuh bisa sampe di tahap sekarang Bisa beli rumah kedua kita di tempat yang lebih Bagus yang lebih strategis Cuman ya kalian enjoy MT House Tour Ini bajunya bakal beda sama yang aku pake Nanti di MT House Tour Karena kita udah pre-recorded gitu Udah kita recordnya tuh 2-3 minggu lalu ya Pak Sebelum terjadi banyak delay-delay dan drama-drama Kita udah nge-recordin duluan gitu So ya udah kalian enjoy MT House Tour Selamat menjaksikan Hai guys, selamat datang ke rumah kita Masuk-masuk! So, ini dia pintu masuk kita Dimulai dari pintu masuk Jadi itu sebenernya space-nya bisa buat 2 pintu Maksudnya kalau kita pengen jadi kita bisa jadi 2 pintu Dan dari pintu masuk ke kanan sini adalah Formal Living Room Jadi, nolak-nolak selain Kita mau ngelakuin sofa Dan di sini nolak-nolak TV Terus ini ada panggilan place juga Dan ini terlalu banyak banget Kita juga mempengaruhi warnanya Karena semuanya di jauh kayak gini Jadi, nolak-nolak dari warna putih Apu-apu gitu Dan juga lagi warna putih Dan di sini kita punya jendela gede banget Dan kalau nolak-nolaknya itu pasang syaket guys Jadi, di sini kalau kita nolak-nolak itu mahal banget Ya beribu-ribuan gigol, beribuan dolar Jadi, emang itu tuh udah punya syaket sendiri Kayak gitu Bisa dibuka Kalau misalnya udah malam Kita tinggal tutup Nah, kalau di tutup kayak gini Kalau udah malam Kalau udah malam Orang-orang, caranya In the future bakal kita bikin jendela gitu Jadi, biar terlambat terang Ini untuk kita jadi terang-angat Mari kita geser di sini Samping diminum adalah dainginya ya Jadi, ini bakal kita kalah di daingin table Dari musik-musik Di sini mungkin kita kita bakal keluar Dari musik yang kisah gede Dan ini juga gede yang jendela lagi Pakai shutter Terus di atasnya juga kita bisa buka Di tempat terang Suka banget aku pakai shutter Gak ada room Gak ada shutter Karena gak pernah sampai aneh Gak ada rumah yang ada shutter-nya Lalu, kita kesilin dulu yuk Ini terlalu yang dibuat masuk guys Dari situ And then, di sini ada lorong Yang kita bisa masuk ke kamar pertama Which is ini yang pertama Karena aku jadiin playroom Ya, playroom Ini bakal jadi playroom yang bakal setengahan Sama office aku Ini please don't mind ya Aku kayak gak suka banget Sebenernya sama ini Ini punya pemilik lama gak diambil sama dia Terusnya emang banyak yang dia masih tinggal Dan ini pemandangan adalah site art kita Terus ini udah dikasihin lemari guys Jadi ini buat di playroom Enak juga dapatin lemari Banyak space kayak gini Untuk kita bisa taruh-taruhin mainan Extra stuff kita bisa taruh sini Dan ntar aku bakalan cat gini Yang warna putih Ini warna putih semua Dan ntar Sekarang juga biru Aku bakal gede juga Jadi warna coklat muda gitu Pokoknya yang intinya ini playroomnya Dan anak-anak sama office aku bakal diponjok sana Jadi sama aku ngerjain apa-apa Aku bisa ngeliatin mereka main Dan sekarang kita di laundry room Laundry roomnya Cukup gede juga lah Minup sama rumah kita yang kemarin Dan ini udah ada kabinetnya Enak banget Tuh, jadi kita bisa taruh-taruhin deterjensi yang kacem disini Dan ini tuh masih laundry punya mereka Watcher dryernya Mereka bakal ambil Kita bakal taruh watcher dryernya Dan ini ada sinknya Dan kaca Ini kabinet ya Kaca doang Cuma kaca Jadi ini dapet sinknya juga Ntar kita individual kan lihat juga sinknya Jadi yang bagusan gitu lah Cuma nih Ini anak lah udah ada sink Jadi kita bisa kucok-kucok disini kalo ada noda Dan dari laundry room nyambung ke garasi Kita punya garasi 3 mobil Terus bagus juga guys Kayak pemilik lamanya Ini masih barang-barang mereka Pemilik lamanya udah punya kabinet-kabinet Sama tempat-tempat tools tuh disana Taruh di wall Jadi kita bisa manfaatkan itu dengan baik Enak 3 space Jadinya luas banget And now kita ke kamar mandi yang di bawah Ini adalah kamar mandi yang di bawah Yang ini bakal jadi kamar mandi tamu sekalian Aku tau lah pikir ini tuh cuman kayak setengah bathroom di bawah Tapi kita kan di full bathroom gitu Ada kayak shower-nya full Dan ya enak banget sih Spacenya juga gede And then kita lanjut kesini Ini kabinet punya umat yang lama And then disini ada kot closet guys Tapi ini sekalian bisa buat budang gitu Karena gede banget space-nya Jadi kita bakal Manfaatkan ini space baik-baiknya Wow ada banget tahan gak? Iya Kalo kita ke kiri Wah ini buat ngatur kamasat ya Tapi kita baru ganti jadi kayak punya kita Ini buat ngatur kamasat dan sekarang kita ke kamil Aduh minum tangan dirinya Dan itu dia ini Mereka punya shower-nya Shower-nya bagus banget gitu So kita tutup Dan di slide Sekarang kita ke backyard ya Dan ini lah backyardnya Cukup gede juga aku suka Dan ini tuh aku udah kepikiran Aku pengen tarain disini bisa buat sofa-sofa outdoor gitu Dan sebelah sana bisa dining area Outdoor Di samping sini aku bakal taruh gazebo Dan ntar kita bakal bikin kolam renang disini Biar anak-anak bisa berenang disana Ini kita bikin kolam renangnya gak usah terlalu gede banget Juga oke lah ya Cuma dari sini sampai ke ujung sana Bentuk kotak Kolam renang And then disamping sini Disini juga space-nya masih gede banget Literally kita bisa bikin barbeque-an disini Gede banget Bisa taruh kursi Empat barbecue Ini ada kayak tempat tanaman Saya udah dedicated space buat tanaman Wajib banget juga Mereka udah tanamkan minat bunga Jadinya super fresh Nah ini backyardnya memang gak segede Kayak lapangan bola atau gimana Cuma ini space-nya oke banget lah ya Bukan cukup Kita masuk lagi Lalu Sekarang kita ke kitchen Nah dari family room ini Ini kan tadi Ini di sebelah sini Sebenernya kayak ada bar gitu Yang nyambung ke kitchen Jadi ini kayak kita ada Jombos gitu Kitchen-nya Tadaaa Ini dia kitchen-nya So ini Kita punya barbat kabinet Itu sebenernya ditambahin sama orang lamanya Aslinya itu bolong Jadinya nyambung family room sama kitchen-nya Tapi dia tambahin bunyan Buat tambah space juga Dan ternyata aku suka Aku gak tau bakalan ujung-ujungnya Tapi kayaknya ini lumayan Jadi Berguna gitu sih Ya kan Buat kita moto-moto Buat kita Nge-serve orang-orang yang lebih nonton Di family room Taruh-teman disini kan Taruh Gitu Jadi ya Ini ditambah-tambahin gini Mereka Ternyata kabinet Cepat Cepat Dan disini adalah panty-nya Panty-nya juga udah enak banget gitu guys Banyak banget space Tuh Banyak laci-laci-nya buat ternyata dari makanan Jadi ini pasti cukup banget Sebenernya space buat makanan kita Ya terus semua masih ada Ibuku Ini juga And then disini Anak-anak-anak juga Kalo yang countertop kayak gini Gak tau ya di feature aku bakal ganti Di gua for shop countertopnya Mungkin aku bakal ganti Cuman gak sekarang-sekarang ini Mungkin nanti lah Tunggu kita rambung-rambung dulu Pengen ganti semuanya Jadi quartz yang marble gitu Biar nama bagus Terus dirinya masuk juga semuanya Ini putih kan Dirinya juga aku mau warnin juga Cuman sekarang Bukan ganti Lanjut space juga Buat kalian tiring Semu Nah ini Rencananya Di tempat yang Kalian berdiri sekarang Aku bakal taruh Kayak meja kecil Bulet gitu Buat kayak breakfast table At least Karena disini kita gak ada island Jadi ya Gak apa-apa Kita kayak breakfast-nya Gak usah di island Kita breakfast di meja bentran aja Terus disini ada dining lamp Kita dapetin appliance-nya Kayak oven dan Apa ini namanya Buat pasak Kompon Terus ini dishwasher-nya juga Kayak keliatan masih super bagus banget In good condition banget Kayak masih new banget gitu Dish washernya Bagus Dan ini dia punya Ini juga range hood ya Iya bener Iya Aku tuh dari dulu Setelah-setelah pengen banget Punya kayak gini Jadi atasnya tuh bukan microwave Karena kita ada dulu di apartemen salam Atasnya tuh microwave Jadi kayak kita kayak kepengen ada giniannya Ternyata sekarang di rumah yang sekarang Kita dapet kayak gini Dan microwave-nya disini guys Gitu Jadi Microwave-nya kayak Di sampingnya gitu Bagus sih In the near future Not near I mean In the future Tunggu kita lama-lama dulu Pengennya sih ntar disini ada double oven Dan ini dijadiin cooktop Cuman bukan emergency buat aku Aku masih bisa Hidup dengan kitchen kayak gini Ini udah bagus banget buat aku Cuman Kepengennya sih my dream kitchen Ada double oven Dan ininya jadi cooktop Biar disini bisa jadiin Kabinet-kabinet gitu Buat tartar panci Dan ini sini ada double sink Aku suka juga Buat bentuk rame Super strong Dan dia punya ini juga bagus banget guys Jadi jendela masuk ke dalam gitu Jadi kerasa gede banget gitu loh Dan di rutin ini ya nih Kayak rat gitu Buat kita tartarin tanaman gitu Lalu ini kulkas mereka guys Ini kita gak bakal jadi buat kalian Mereka bakal ambil nanti Dan ini lanjutnya Dan di rumah lagi jadi nambus segitu loh Kitchennya itu ada di Bisa lewat dining room Bisa juga lewat yang tadi Oke Sekarang kita balik lagi ke Langga Senang kita naik atas Langga 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 sampai di atas Ini kita ada kabinet dulu Lumayan buat tartar barang Karena aku orangnya Lumayan banyak barang Jadi butuh banyak ruang Semua barang harus ada gunanya Dan inilah master bedroom Ada dua pintu kayak gini Which aku suka banget Aku bisa ganti jadi Pian French door gitu Yang pake kaca-kaca Maksudnya Sembus pandang gitu Jadi terang Dan kalau kita lihat Kesini Spacenya lumayan besar Enak banget Itu by the way jangan Don't mind it Itu rusak Tadi aku berusaha Gak bukain sini Jadi udah Itu bentuknya L gitu Jendelanya Jadi lumayan gede juga Aku bakalan pakein Kertan sendiri yang warna putih Dan kita dapet lagi Fireplace Ini the third fireplace in the house Banyak banget fireplacenya Dumain nih ya Komen nih aku suka banget Ada fireplacenya Mungkin nanti aku bakal ganti Angkunya Dan anaknya juga Kamar ini dapet Balkon nih Mari kita lihat Balkonnya Tadaaa Balkonnya kita gila banget Super huge Jadi dia bisa taruh-taruhin Furniture Kita mau Kayak outdoor furniture gitu Buat kita cial di balkoni Anak-anak kalo misalnya lagi Mau ada aktivitas yang messy gitu Yang mengandung Cat-cat or paint Aku bisa Taruh mereka di luar Buat main Seru Jadi memang ada option Buat outdoor Oke Sekarang kita ke Master bathroom Masuk Dan inilah master bathroom Aku suka banget Kalo kalian tau Itu lumayan Jadi main Must have list Itu adalah Shower dan batak kepisah Aku suka banget kayak gini Showernya juga enak gitu Kayak gede gitu loh Spacenya banyak tuh Mali Enak banget Dan gak yang kayak Kekunci sendirian Di satu ruangan Kalo di rumah yang lama Kayak gitu Jadi kayak ada ruangan sendiri Dan gak ada jembelanya Jadi kayak tertutup banget lah Ruangannya Jadi panas Oh ini kan enak terbuka Dan ini lihat dong Dari sink-sing Super lebar banget gitu loh Gede banget temennya Spacenya enak banget Yang aku mau ganti dari ini Ini adalah lighting Karena lighting ini Sama yang ini Lumayan gelap Aku pengennya kayak Aku buka Terus ini jadi lighting Beneran yang LED Biar bagus Terus ini juga Kabinnya kebak banget Liat dong Udah fix banget sih Ini semuanya bakal Staff-staff aku gak bakal di luar lagi Ini emas semuanya Dari tempat gitu Seru banget Lalu Ini pintu kaca guys Tuh Dalamnya adalah master closet Kita bisa masuk ke dalam Master closetnya gede banget Dan ini kita tinggal lapiin lagi Kita finishing Ininya kita cat-cat Terus ini juga Kita lapiin gitu-gitu Udah deh langsung jadi Langsung bagus gitu Dan aku pengen ngegantiin juga Ininya In the future Lantai nyaman-man ini kan masih tayo Aku pengennya the wood floor Dan ini adalah tempat transaksinya guys Aku suka banget tempat transaksi yang ada jendela Jadi yaudahlah ya Kita bisa gak buka jendela Kalau kita lagi Transaksi Biar enak dan gak merasa Kayak kekerem gitu Kalau cuma ruangan doang Gak ada jendela Kadang-kadang kayak terlalu merasa sempit Jadi hanya dilihat tempat transaksi Nothing fancy Oke Jadi di sebelah sini adalah Kamar anak-anak Please don't mind this Ini masih yang beranakan banget Punya owner lama Cuman Ini adalah kamar di Ethan dan Clayton Yang bakalan jadi kamar di tempat Ethan kedua Ini tuh maunya Kita Pokoknya kita pakein bijin bangbat gitu sih Kayaknya buat mereka berdua gak lucu gitu Karena mereka udah gede yantai Terus ini Plosetnya Berdua kaca gitu Tuh Udah ada Kabinet-kabinetan Ada kayak gitu gitu lah Buat kita mau organize baju Nice Ada baby disitu Hai And then Yang apa sukanya lagi rumah ini adalah Kamar anak-anak itu Kekonex sama bathroom Jadi enak banget Ya kita tuh kerana-anak suka gak enak Kalo di rumah yang lama tuh kan Ini di lampunya Hehehe Bathroomnya Anak-anak tuh gabung sama bathroomnya tamu gitu Karena kita cuman punya 2 full bath kan Kalo ini kan kita ada full bath di bawah Jadi yaudah tamu udah jelas mandi di bawah Kalo disini bener-bener Anak-anak kan selalu masih Jadi udah Ini biarin masih buat anak-anak Terus disini showernya Sama Buat transaksinya Ini ada jendela juga jadi terem Gak ada jendelanya And then Kita ada peningan koset juga Ini penting banget Buat taro-tarian anduk segala macem Taro-tarian ekstra sabun Dan disini lah kamarnya Sebelahnya Itu Ini sih Pengennya jadi Nusri kalo kita nama anak lagi Ya jadi dikasih hidung mereka kalo nama anak Lemarinya juga gede banget Banyak space Ini udah bagus banget Udah deh Yeay Enaknya juga Gila Kalian harus liat Ini pemandangan dari sini Tarak banget Nelat ke bawah itu kayak semuanya keliatan gitu loh Bukan yang kayak cuman lorong doang Gelap tau kan Kalo yang kayak rumahku sekarang kan Aku gak bisa liat apa-apa Selain orang yang literally di bawah tangga Cuman kalo ini aku bisa liat segalanya Dari atas Even aku bisa nge-videoin cleaning rutin Dari atas ini Sebelah banget Udah deh Selesai house tournya Alright guys Itu dia tadi empty house tournya Semoga kalian suka Semoga kalian enjoy Semoga kalian ikut bahagia bareng kita Ngerayain kita tuh Tinggal di rumah baru yang kita udah Nanti-nantikan beberapa bulan terakhir ini Akhirnya harus ngamain juga Jangan lawatin vlog-vlog mendatang Karena bakalan moving series Kayak aku bakalan organize-organize rumah baru Dan kalian pasti excited banget tontonnya Karena kalian emang paling suka Kalo aku udah mulai organize, cleaning, dekor gitu-gitu Jadi, please stay tune So ya, thank you semua yang nonton Kalo kalian suka, jangan lupa like Dan subscribe ke channel aku kalo kalian belum subscribe And I'll see you guys di vlog selanjutnya Byeee